Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Timnas Indonesia Lunas Ukir Sejarah Di sepanjang sejarah Piala Dunia U17 Indonesia merupakan tuan rumah pertama yang memetik sepasang hasil seri dalam dua penampilan perdana fase grup Menilai cerita lebih jauh, ada enam tim berstatus tuan rumah yang meraih skor imbang saat melakoni pertandingan pembuka Piala Dunia U17 Namun di laga kedua mendapatkan hasil yang berbeda Sedari awal, Simeone sudah tahu Griezmann bakal jadi legenda di Atletico Antoine Griezmann melarekan gol ke-120 bersama Atletico Madrid Pencapaian Milestone itu dicapai ketika Griezmann mencetak satu gol di pertandingan kontra Villarreal yang dimenangkan Los Colconeros 3-1 Satu gol tersebut tak hanya membuat Griezmann kini berdiri sejajar dengan Alvaro Morata di puncak daftar top skor klub dengan 12 gol Namun juga membuatnya sudah menyumbang 120 gol untuk klubnya di ajang La Liga Ia kini hanya butuh 3 gol lagi untuk menyamai rekor gol Luis Aragones Selama saya berada di Atleti, saya tahu Antoine akan tercatat dalam sejarah klub Tentu saja karena jumlah gol yang dia cetak dan kami berharap dia terus mencetak gol Ucap Diego Simeone dari Mundo Deportivo Robert Lewandowski tepis rumor perseteruan dengan Lamin Yama Striker Barcelona Robert Lewandowski menepis rumor mengenai keretakan hubungannya dengan rekan satu timnya yakni Lamin Yama Rumor ini sendiri muncul setelah sang striker tertangkap kamera menolak untuk berjabat tangan dengan Yama di Laga Barcelona versus Alaves di mana Barca menang 2-1 Saya tak memperdulikan Yama, tidak ada yang perlu dikomentari dari itu Semua benar-benar sebuah kecelakaan kecil saja Terkadang saya berteriak di atas lapangan saat laga berlangsung Itu adalah hal yang normal, jelas Lewandowski dilansir dari Gol Internasional Antoni Elanga tinggalkan Manchester United, fans kecewa dengan manajemen Selama jendela transfer musim panas, Antoni Elanga mengakhiri masa tinggalnya di United dengan bergabung bersama Nottingham Forest dalam kesepakatan senilai 15 juta pond sterling yang dilaporkan Setelah meninggalkan Manchester United, Antoni Elanga mengatakan Ini adalah momen yang membanggakan Bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi keluarga saya Ini adalah langkah selanjutnya yang sempurna bagi karir saya Para penggemar segera memberikan reaksi di media sosial Fans meluapkan kekecewaannya pada manajemen setan merah Para fans juga menyatakan bahwa Elanga lebih baik daripada Antoni Back Manchester United, Diogo Dalot undur diri dari tim nasional Portugal Pelatih Roberto Martinez memanggil Diogo Dalot untuk kelanjutan kualifikasi Euro 2024 yang akan datang melawan Polandia dan Lee Stente Namun Dalot tidak akan berpartisipasi dalam kedua pertandingan itu Setelah meninggalkan kem latihan seperti yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Portugal Absenya pemain berusia 24 tahun ini belum dijelaskan secara resmi Tetapi ia diketahui sedang menantikan kelahiran anak pertama bersama tunangannya, Claudia Lopez Dan itu diakini menjadi alasan dibalik kepergian back kanan tersebut dari squad Presiden Bermuni tegaskan tak akan lepaskan Alfonso Davies musim panas mendatang Sebuah peringatan diberikan oleh Presiden Bermuni, Herbert Heiner Yang menyatakan dirinya dan klub tak akan menjual Alfonso Davies Pernyataan ini dikeluarkan setelah Bayern mengetahui apabila Davies masuk ke dalam daftar belanja dari Real Madrid musim panas yang akan datang Dia masih memiliki kontrak dengan kami sampai Juni 2025 dan dia adalah salah satu back terbaik di dunia Tentu kami berharap, tentu kami ingin mempertahankannya dan kami harap ia juga mau bertahan Degas Heiner dilansir dari Goal Internasional Jaden Sancho dan Rick Carlissen jadi target klub Liga Pro Saudi Dua pemain Premier League, Jaden Sancho dan Rick Carlissen kabarnya menjadi target prioritas dari klub-klub Liga Pro Saudi Januari mendatang Seperti yang diketahui, kedua pemain tersebut memang tidak baik-baik saja di klub asal mereka saat ini Dilansir dari The Telegraph, Liga Saudi tersebut sedang bekerja untuk mempersiapkan dana yang dibutuhkan agar bisa memboyong Rick Carlissen dan juga Jaden Sancho pada bursa transfer musim dingin yang akan datang Victor Asimhan tolak tawaran fantastis dari Arab Saudi Victor Asimhan telah mengkonfirmasi bahwa ia memutuskan untuk menolak tawaran uang yang menggiurkan dari Arab Saudi pada bursa transfer musim panas lalu Adalah Al Hilal yang menawar Asimhan dengan harga 120 juta pound sterling Apa yang dikatakan itu benar, saya telah melakukan pembicaraan pada bulan Agustus minggu itu adalah minggu yang sangat besar Keputusan besar untuk saya ambil, tetapi saya benar-benar menyerahkannya ke tangan Tuhan, katanya Tetapi semakin saya mengatakan tidak kepada orang-orang di Arab Saudi, semakin mereka menambahnya dan menambahnya Itu benar-benar seperti wow melihat hal-hal ini Lanjutnya Pengganti Jerut Muramria Asimhan dikabarkan mengincar striker milik Montpelier, Akor Adams Nantinya Akor Adams memang diproyeksikan untuk menggantikan peran Olivier Jerut yang semakin dimakan usia Adalah saat ini masih berumur 23 tahun Ia merupakan pemain kelahiran Nigeria yang baru membela mantan klub Olivier Jerut sejak musim panas 2023 dari Lille Storm, Norwegia Sang striker memiliki harga jual mencapai 8 juta euro atau sekitar 134 miliar rupiah Angka tersebut jauh lebih murah meriah dibanding bomber incaran utama Rossoneri sebelumnya Jonathan David milik Lille Timnas Indonesia U17 vs Panama U17 imbang 1-1 Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia ketinggalan lebih dulu Gawang Ikram Al Givri dibobol Oldemar Castillo di masa injury time, jelang turun minun Baru di babak kedua, Indonesia bisa membalas Arkan Kaka bisa merobek Gawang Panama lewat sundulan Skor 1-1 bertahan sampai laga bubar Hasil ini membuat Indonesia mengemas 2 poin dari 2 laga dan menempati urutan 3 grup A Inzaghi tak suka Inter disebut favorit skudeto Inter Milan kini jadi favorit skudeto setelah start-up pick musim ini Inzaghi punya stok pemain yang mumpuni sehingga bisa merotasi squadnya setiap pekan demi menjaga kebugaran dan performa Bahkan Inter adalah tim yang paling sering menggonta ganti susunan pemainnya musim ini Meski begitu, Inzaghi enggan jemawa karena musim baginya baru dimulai Performa bagus selama 12 pekan tiada artinya jika Inter tidak bisa konsisten sepanjang musim Saya tidak suka dengan predikat favorit juara seperti itu Kami cuma bisa menjanjikan kepada fans bahwa kami akan berupaya sebaik mungkin di semua kompetisi Ujar Inzaghi Klub protes Manchester City vs Liverpool di gelar Sabtu siang Jurgen Klub kembali mengeluhkan jadwal tanding Liverpool di Liga Inggris Ini terkait waktu kick-off duel kontra Manchester City 2 pekan lagi Pasalnya Premier League menempatkan City vs Liverpool tanding saat waktu makan siang Yang dipukul 12 lebih 30 waktu setempat Ini berkaitan dengan keputusan para pemegang hak siar yang dianggap merugikan Liverpool dan juga City Sebab keduanya punya banyak pemain Amerika Latin yang harus terbang jauh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Itu artinya pemain City dan Liverpool di sana hanya punya waktu cerahat tak sampai 24 jam sebelum berlatih bareng klub Gacor di Chelsea vs Manchester City Palmer langsung dipanggil tim Nas Cole Palmer tampil apik di Liga Chelsea vs Manchester City Tak lama berselang, gelandang muda itu dipanggil tim Nas Inggris Gelandang 21 tahun itu untuk pertama kalinya mendapat panggilan tim Nas Senior Inggris Palmer dipanggil bersama Rico Lewis yang juga mantan rekannya di City Keduanya menjadi pilihan Garrett Southgate untuk bermain di ajang kualifikasi Euro 2024 pekan depan Gelandang 21 itu berpotensi menjalani debutnya saat melawan Malta dan Makedunia Utara Cedera menumpuk Manchester City khawatirkan cedera Ederson Ederson mengalami cedera kaki saat pertandingan melawan Chelsea Ia telah mengundurkan diri dari squad Brazil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini Sunkeeper adalah salah satu dari sejumlah pemain yang dikhawatirkan Pep Guardiola Menjelang bentrok penting melawan Liverpool ketika Liga Premier Inggris dilanjutkan City sendiri tidak dapat mencantumkan sembilan pemain di susunan cadangan untuk laga tersebut Guardiola berharap Ederson akan siap untuk kunjungan Liverpool ke Etihad pada 25 November mendatang Cuma ada waktu satu bulan bagi Stefano Pioli untuk amankan karir di AC Milan Perlahan laju AC Milan mulai tersendat, AC Milan tercatat sudah menelan tiga kekalahan di Serie A Mereka juga berpotensi gagal lolos dari fase grup Liga Champion Situasi tersebut membuat tekanan besar kini mengarah kepada sang Alenatore Stefano Pioli Stefano Pioli disebut-sebut bisa saja dipecat dari jabatannya jika AC Milan tidak kunjung membaik Dikutip dari Calcio Mercato, manajemen klub bakal memberikan tenggat waktu selama 30 hari untuk memperbaiki tim Bruno Fernandes siap ditawar Rp 1,67 triliun Manchester United berani lepas tidak? Manchester United diakini dapat menguangkan Fernandes pada Januari 2024 atau bursa transfer musim panas tahun depan Satu dari empat klub milik dana investasi publik Arab Saudi disebut bakal melempar tawaran hingga 87,3 juta pound sterling Atau sekitar Rp 1,67 triliun demi mendapatkan tanda tangan Fernandes Penjualan itu bakal secara signifikan membantu upaya klub untuk memperkuat beberapa area dalam squad Apakah Manchester United berani untuk melepas sang kapten? Rikwipuik masih terus sindir Safi Rikwipuik tampak masih kesal dengan Safi Hernandez Mantan gelandang Barcelona itu menyindir bekas pelatihnya di media sosial Usai laga Barcelona versus Alaves, jurnalis Josep Capdevila Menyindir Barcelonanya Safi sudah tidak dikenali lagi Penyebabnya adalah minimnya pemain asli La Masya yang dimainkan Juta itu rupanya disukai Rikwipuik Jempolan La Masya yang tersisi di era Safi itu menyindir bekas pelatihnya Carlo Ancelotti merasa tak adil di Real Madrid Kenapa? Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti puas dengan squad yang ada Namun Ancelotti meminta maaf kepada para pemainnya yang masih belum dapat menit kesempatan bermain Carlo Ancelotti bilang Real Madrid punya kualitas squad mendalam Maka Ancelotti merasa dirinya tidak adil jika ada pemain yang masih sedikit menit mainnya Sam merasa tidak adil, Madrid harusnya jadi starter hari ini Inilah yang terjadi ketika anda punya squad penuh kualitas Jelasnya adil lansir dari AS Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs